Intro Robertino Puliara Ya akhirnya dia Taktik dari Sergei Dubrovian Yang memasukkan Juan Marcelo Cirelli Yang main asal Argentina Satu negara dengan Robertino Puliara Disana Nambah nilai saluhu Hasim Kipu Oh Amar Zubih Ismet Sofyan bantu serangan Ya jelas sekali Sebuah pelanggaran kepada Ismet Yang sudah berada pada posisi yang Berbahaya untuk menyordorkan umpan Patrick Wangai Turun hingga ke lini belakang persidapun Davon Soro Ya kita saksikan bagaimana Ismet Sudah cukup baik Untuk melindungi bola dan didorong Pola Kedalam kotak penalti Ada presius juga disana Ismet Sofyan Cukup berbahaya Fabiano Dituju Amar Zuki Kesempatan kali ini Persidapun Davon Soro Sementara itu di pertandingan lain M.Fahrudin berhasil Membawa kemenangan sementara Untuk Deltra CFC Sidoarjo Atas tuan rumah PSPS Pekan baru Di babak pertama Dan Sebuah umpan saudara Kepada Patrick Wangai Offside Oh Tipis keputusan Umpan yang sangat baik sebenarnya Dari Edu Kepada Patrick Wangai M.Fahrudin berhasil M.Fahrudin berhasil BP Juan Marcelo Shirelli 7 gol Membantu Persidapun Untuk promosi ke Indonesia Super League Shirelli juga pemain berteknik tinggi Meskipun sebagai seorang center back Namun dia pun memiliki kualitas yang handal Dalam mengeksekusi bola-bola mati Ataupun dari titik putih Yaitu eksekusi penalti Menjadi seorang pemain Dengan Visi yang baik Shirelli Oh Sebuah umpan kepada Wangai Oleh Amar Zuki Untuk Memeca telur di pertandingan ini Sedikit dia jauh Seperti pertandingan sebelumnya Menawan Deltas FC Iya Dimana Persija baru berhasil Mencetak gol Setelah melewati menitkan 60 Kartu kuning Untuk kedua pemain Yang bersih tegang tadi Di labangan hijau Ya Ada benturan Antara Leo Dengan Makanuai Ya Yohannes Makanuai Harus menerima kartu kuning Oh Dan juga Leo Saputra Ya Ada retiliasi dari seorang Leo Sehingga ia pun memperoleh kartu kuning Lagi-lagi yang ditujui adalah Bambang Pamungkas Dan juga ada Robertino disana Mulai menunjukkan Kapasitasnya sebagai pengumpan yang sangat baik Ismet Sofyan Bang Tempo sedang Iya Robertino Kuliara Bapak Pamukkas disana Ya inilah yang dibutuhkan Betul inilah yang dibutuhkan Bambang Ada Variasi dalam Skema serangan Persija Selain Ismet Ataupun Leo Saputra Robertino pun harus Berinisiatif juga Untuk memberikan Saudara-saudara Empan Kepada dirinya Atau kepada Rahmat Afandi Agar Tekanan kepada Lini pertahanan Persija Pun lebih gencar Ya kita saksikan Bagaimana Bejo Dan juga Ras Moyo Harus menutupi Ruang gerak Seorang BP Ya Noluk pas Tadi dari Robertino Bungliar Kita bisa lihat Bagaimana pemain yang satu ini Lebih taktis permainannya Dan ia justru Lebih sering Berada sedikit Ke sektor tengah Untuk mencoba Melakukan intercept Dari umpan-umpan Yang dilakukan Para pemain Persija Di lini tengah Eric Bayemi Masih saja Tanpa cacat Di pertandingan Yang ini Ya bahkan Precious Oh Baik sekali Ramdhani kali ini Oh Berusaha melewati Bejo Sugiantoro Tidak berhasil Pelanggaran kali ini Juan Marcelo Cirelli Sebenarnya Fabiano Belkamp Lagi-lagi Begitu ketat Penjagaan dan Sebuah kesempatan Robertino Bungliara Luar biasa Luar biasa kita saksikan Bagaimana visi Dari seorang John Wilson Aleng Untuk membaca Jalannya permainan Dimana ia berinisiatif Untuk keluar dari sarangnya Ya kita saksikan Bagaimana sebuah Umpan yang tidak sempurna Yang justru mengenai Salah seorang pemain Percy Davon Robertino sudah begitu baik Namun begitu sigap Seorang John Wilson Luar biasa Dinati-natikan tentunya Dan sebuah sodoran Jadi Robertino Oh Begitu keras Dan memang pantas Untuk diganjar Kartu kuning Pemain yang baru masuk Ya Yohanis Pahabol Ya tidak ada maksud Untuk Mengamankan bola Pahabol Secara jelas Kita lakukan Kita saksikan Melakukan tackling Yang Sangat membahayakan Seorang Johan Juan Syah Ya Sudah kehilangan bola Ya Dan langsung Melakukan tackling Terhadap ankle Seorang Johan Juan Syah Masih beruntung Johan masih bisa Bisa melanjutkan Pertandingan Ya Ambilan Eric Bayemi Lanes Pahabol Selon Shirely Bumpan yang sangat terukur Patrick Wanggai Ini dia Yang tidak terlihat Dari Patrick Wanggai Sepanjang babak pertama Ya Tidak mudah ya Bagi Patrick Di saat ya Diharapkan bisa Memberikan kontribusi Kepada timnya Di laga perdananya Di Indonesia Super League Kontrol bola yang sangat baik Dari Patrick Dengan dadanya Dan sangat fokus ya Terhadap Eksekusi setengah volley Tapi sayang Tapi sayang sama sekali Tidak terarah Robert Tidak pulihara Oh Lagi-lagi Posisi yang sangat tepat Wilson Aleng Ya Dan bukan hanya sangat tepat Tetapi Cara penyelamatannya Juga begitu sempurna Ia tidak melakukan Tips Namun ia justru Menguasai bola Sehingga tidak terjadi Rebound Oh Johannes Pak Abol Baik sekali Lebih hidup Serangan dari Persidak Fonda Fonsoro Wonak Jam Edward Fagdalam Ramdhani Lestaluhu Kembali Ramdhani Terus dibayang-bayangnya Oleh Christian Warobay Sudah sangat baik Namun kehilangan akal Di saat-saat alakhir Sedikit kebingungan Antara mengumpan Ataupun Langsung melakukan syuting Harus butuh jam terbang Yang lebih banyak lagi Robert Tidak pulihara Baik sekali Cukup berbahaya Oh Lagi-lagi Wilson Aleng Kali ini Rahmat Afandi pun Memberikan ancaman tersendiri Untuk Wilson Aleng Ya Sebenarnya eksekusi oleh Rahmat Adalah melalui sudut Yang sangat sempit Dan sangat sulit Ya Hanya sekali kontrol Ia sudah melihat posisi John Wilson Yang sedikit keluar Dari garis gawang Namun lagi-lagi Wilson Mampu menyelamatkan Dan lagi-lagi Berkali-kali Fabiano Beltrampe pun juga Memberikan ancaman tersendiri Untuk Wilson Aleng Penampilan yang sangat gemilang Di hari ini Untuk Wilson Aleng Apabila clean sheet Berhasil diwujudkan oleh Wilson Aleng Catatan tersendiri tentunya Dengan berbanyak Terima kasih telah menonton Terima kasih.